Bersambung, Bersambung, Bersambung Sebanyak 9.499 orang tenaga kontrak yang bekerja di lingkungan pemerintah Aceh mengikradikan Sumpah dan Janji Kerja Tahun 2021 Sumpah yang diucapkan saat menerima surat keputusan kerja dari pimpinan instansi masing-masing di setiap kantor satuan kerja perangkat Aceh pada Selasa 2 Maret 2021 Kegiatan itu juga diikuti secara virtual oleh tenaga kontrak dari kantor perwakilan pemerintah Aceh di luar provinsi dan kantor unit pelaksana teknis daerah di kabupaten kota Pengambilan Sumpah bagi tenaga kontrak di lingkungan pemerintah Aceh ini merupakan kali pertama dilaksanakan Sebelumnya, pembagian SK Kerja Tahunan tenaga kontrak dilakukan tanpa disertai pengambilan Sumpah dan Janji Sementara itu, Sekretaris Dera Aceh Takwallah memimpin langsung acara pengambilan Sumpah dan penyerahan SK Kerja bagi tenaga kontrak di lingkungan Sekretariat Dera Aceh yang berlangsung di Aula Gedung Serbaguna Kegiatan itu berlangsung tertib dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat Kepala Biruhumas dan protokol SEDD Aceh Muhammad Iswanto menjelaskan ikrar Sumpah dilakukan sebagai komitmen para tenaga kontrak untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih bertanggung jawab dan profesional Selanjutnya, kata Iswanto adalah sebagai bentuk kesepakatan bahwa para tenaga kontrak akan senantiasa berusaha memenuhi standar kerja serta meningkatkan kompetensi profesi sesuai jenis pekerjaan Iswanto dalam penjelasannya juga menyebutkan 9.499 tenaga kontrak yang menerima SK hari ini telah melalui sejumlah tahapan evaluasi yang ketat termasuk telah menjalani tes urin guna memastikan bahwa mereka tidak mengkonsumsi narkoba dalam jenis apapun Setiap tahunnya, pemerintah Aceh melakukan evaluasi bagi tenaga kontrak kinerja setahun mereka menjadi penilaian apakah layak untuk melanjutkan kerja di tahun berikutnya ataupun tidak Terima kasih telah menonton!